So guys, seperti yang gue janjiin kemarin Gue bakal bikin video Dan tanya-tanya tentang Point Guard ke Prastawa, ke Hardianus Sama ke Regu William Gue juga udah tanya mereka Mereka mau, terus Yuk sekarang gue mau langsung tanya ke mereka Gue udah siapin beberapa pertanyaan yang Menurut gue bagus Dari komen-komen, terima kasih untuk pertanyaannya Semua Yuk sekarang Kita langsung nanya mereka Ada Andre Kayana Terus Mario Usang Terus gue dapati nama itu Point Guard jago banget Kalau di Indonesia Mario Usang Di Indonesia sih cukup banyak Pemain-pemain Point Guard di Indonesia bagus-bagus Ada Prast Ada Regu Ada Widi Ada Luki Akdi Ada Bram Venas Banyak-banyak Ya tentunya banyak pemain Tapi yang paling jujur Prastawa Prastawa Nggak ada sih kalau sekarang Nggak ada sih kalau sekarang Poing Guard yang bagus Poing Guard yang punya visi Terus Poing Guard itu Sebenarnya bukan pemain aja Dia juga pelatih Jadi pelatih di dalam lapangan Istilahnya ya Dia yang kayak ngatur pola Dia yang ngatur temen-temen Terus Ya Poing Guard bukan cuma ngatur aja Sebenarnya harus di support juga Pertama Ball Handling harus bagus Dribble tangan kiri tangan kanan harus sama Pasti harus bagus Menjadi good leader di lapangan Terus jadi komunikator yang baik di lapangan Antara pemain komunikasi yang baik Dan Percaya dirilah di lapangan Bukan bisa nge-lead team aja sih Nge-lead team itu kan bisa ngatur di lapangan Tapi dia harus bisa ngertiin temen-temennya Di dalam lapangan terutama gitu kan Tapi itu bisa tercapai dari Kesariannya di luar juga Mungkin Kayak gue gitu Gue di dalam lapangan Mungkin tuh dari dulu sampai sekarang ya Walaupun gue kesel kayak Kesel segimana Gimana sama Siapa gitu gue sebisa mungkin gue tahan Pas saat itu karena Ya namanya lagi panas kan Nanti di luar itu baru gue ngomong Kalau gue emang gak suka Terus kenapa lo begini kenapa lo begitu Tapi kalau di dalam lapangan Gue sebagai point guard tuh Gak mau lah kayak marah gitu Gue Yaudah gue yain dulu aja Tapi Gue ngomong pelan-pelan aja gitu Jadi biar gak Gak crash kan Karena kan namanya Orang kan karakternya beda-beda gitu Dan dalam satu team Di lapangan ada lima Di bench ada tujuh lagi Lo sebagai Leadernya Lo harus ngertiin semuanya itu Dan kebiasaan-kebiasaan Pemain-pemain gitu Kayak Temen lo ini sukanya mainnya begini nih Temen lo ini sukanya gini Jadi Kalau lo bisa Udah bisa sampe kayak gitu tuh Lebih gampang main Karena Lo ngerti nih Oh dia mau kayak gini nih Jadi lebih gampang Jadi bisa nebak Apa yang dia mau Lakuin sih Terus Sama Bisa Nenangin lah Nenangin Dan Kontrol Kalau temen-temennya lagi Mungkin agak tegang Atau gimana Dia harus bisa Nge-lead sih Jadi bukan tugas kapten doang itu tugas point guard juga sih menurut gua Dulu sih waktu yang saya diajarin basket Saya diomongin gini Basket tuh paling penting Fondasinya dulu gitu Jadi Fondasi dulu Dikuatin Ya contohnya kayak Fisik saya Terus Ya karena saya bermain di Posisi satu Point guard Dribble Jadi kayak Ya emang Waktu itu kayak Apa Sebelum latihan gitu Dribble dulu Habis itu sudah latihan Dribble juga Ya lebih banyak kayak Lebih banyak dribble sih waktu itu Banyak nonton video NBA Di Euroly Trainer-trainer yang pro lah Terus banyak nonton juga Terutama IBL Dan kalau di latihan Kalau jadi point guard Pertama banyakin dribble Shooting Terus ikutin instruksi pelatih Kalau udah Selesai latihan Tambah-tambah sendiri Kalau gue sih Dulu memang sering latihan nembak ya Jadi gue nyari tembakan gue sendiri Yang enaknya gue dari cara yang benar Dari basic yang benar Gue nyari Gimana nembak yang enak Terus gue lakuin berulang-ulang kali Sampai itu bener-bener Udah Udah apal gitu Tangan tuh udah apal Kayak gimana Feelingnya gimana Jadi Itu yang dari dulu Pas SMA sih Gue tuh ngelakuin itu banyak Sampai Kayak yang Pulang latihan tuh Pulang sekolah tuh Gue kayak Gak bisa main sama temen-temen Karena Lalu temang aspak Terus nambah lagi Di rumah Pagi-pagi Latihan Ya emang butuh pengorbanan Tapi Pasti terbayarkan Nah sekarang Gue Karena nembak itu kan Senjata utama Nah terus harus bisa dribble Namanya point guard Main kecil Kalau dribblenya gak bagus Agak susah kan Nah tapi Dengan dribble Dengan nembak aja lo Udah mengancam Apalagi dengan dribble Jadi Harus Dribble Nembak Vision Sama speed Kondisi basket kita Basket Indonesia ya Kalau menurut saya sih udah Lumayan berkembang ya Kita tau Karena Di liga kita juga Sekarang udah mulai pakai import kan Terus Kayak kita lawannya udah bisa kayak Yang Maksudnya levelnya di atas kita gitu ya Ya mungkin pelan-pelan kita bakal ke arah levelnya mereka juga Terus Mungkin Segi pelatih ya kita juga tau Timnas kita sekarang kan udah pakai Pelatih asing kan ya Kita juga Tau Serbia Negara basket yang bagus Jadi ya kita bisa belajar banyak dari dia Terus Kalau Saran saya buat basket Indonesia mungkin Kompetisinya lebih banyak aja sih Jadi Pemain itu Ya mereka kan belajar dari game Bukan belajar dari latihan aja Karena Latihan aja gak cukup Karena Apa ya Latihan Tanpa game juga Kayak kurang gitu Karena yang lebih penting itu Belajar di game Belajar kesalahan dari game itu Sisi basket di Indonesia saat ini Udah lumayan bagus Menuju ke arah yang lebih positif Tapi mungkin Masukkan aja Di Buat kita Liga di IBL Perbanyak game Perbanyak seri Supaya anak-anak muda Seperti kita ini Masa depannya lebih baik lagi Menurut gue sih Kondisi basket di Indo Ya harusnya sih Akan jadi lebih baik Gitu ya Kan Liganya juga Udah Ya Mulai membaik juga Tapi menurut gue Gamenya harus lebih dibanyakin Terus Kalau bisa sih ya Kalau bisa sih ya Ada liga tuh Yang memang Lokal doang Terus ada liga yang sama Asing gitu Karena Kalau ada asing Otomatis kan ada Beberapa pemain yang Jam terbangnya Pasti berkurang Nah di Kalau yang lokal doang Mungkin bisa lebih Untuk jam terbangnya Aja sih Ya itu Itu sih Pengennya gue sih Kayak gitu Jadi lebih padat lagi Liga kita gitu kan Untuk kedepannya Terus Gue liat juga basket-basket SMA Gue gak tau ya kan Kalau dulu gue pas SMA Banyak cup-cup kan Tapi memang gak ada exposure-nya Yang liput di Youtube Nah yang gue liat kan Disini ada DBL Ada Yang gue liat kan Maling DBL DBL kan Jadi DBL udah Ya banyak game Tapi Gue gak tau game-game Yang kayak cup-cup yang biasa gitu Apa masih banyak gitu Kalau Kalau masih banyak ya bagus Tapi kalau Kalau berkurang sih Ya jangan sampai lah berkurang gitu Soalnya Gue ngerasain banget Kalau Waktu dulu gue di Jakarta tuh Banyak cup itu tuh Ngaruh banget Sama pas gue tanding sama tim daerah tuh yang Jarang main gitu Kelihatan banget Mereka masih kayak agak grogi Kita tuh udah biasa buat tanding Itu perbedaannya Mungkin kalau di daerah Lebih banyak game lagi Indonesia pasti lebih banyak Punya bibit-bibit Pemain Gue timnas nanti Kedepannya gitu kan Jadi Untuk yang di daerah Di Jakarta Ya banyakin lah cup gitu Di sekolah-sekolah Terus Nah Terus ini sih Buat gue Buat anak-anak SMA Yang itu Ya kan sekarang Memang udah banyak exposure Gitu Udah bisa liat Udah bisa liat NBA Udah gitu Jangan Apa ya Jangan terlalu ngikutin Mereka yang Kita gak bisa ikutin sih Kita maksudnya kayak Lu mau liat Lebron James Lu mau main kayak Lebron James Gak mungkin Yang lu Lu liat tuh yang Apa sih Lu boleh nonton NBA Lu boleh ngeliat mereka latihan gimana Tapi lu ambil yang Kira-kira yang memang berguna Buat lu Yang lu bisa tiru Yang bener-bener lu bisa tiru Dan basicnya Lu tuh harus bagus dulu Baru lu boleh ngeliat mereka Harus kayak gimana Karena mereka itu basicnya Udah pasti Dia tutup mata Main dribble Mau kayak gimana Juga udah bagus gitu kan Jadi Itu sih pesen gue Buat anak-anak SMA Yang Yang Bakal Yang bakal Jadi penerus kita Penerus timnas kan Jangan Jangan ngeliat Gayanya doang Tapi ngeliat Apa yang berguna Buat diri lu Dan baru lu tiru itu Dari basket itu bisa Bisa Buat kehidupanmu lebih baik lah Meskipun Ya cukup lah istilahnya Karena kamu Kamu bisa didapat Dapat kuliah Terus Dapat Tempat tinggal gratis Dapat makan Kamu dibayar Ya Itu udah cukup kuat Meringankan beban orang tua sih Pertama kenapa harus basket Jadi bisa dapat kuliah gratis Bisa meringankan beban orang tua lah Terus dapat Misalnya Dapat gaji 3 juta Itu udah bersih Nggak Kita udah dapat makan Dapat tinggal gitu Terus yang paling penting Menurut saya Dapat Di basket itu bisa dapat Banyak teman Banyak relasi Misalnya kita udah Stop basket Bisa Partnership Atau kerjasama Sama Teman-teman Yang kita jumpai Di basket Karena basket itu tuh Udah Buat gue Kayak sekarang kan Lu bisa dapat Duit dari basket Lu bisa Dari SMA Even dari SMP Gue udah dibayarin Dari basket Sekolah Kuliah Sakit Atau apapun Dari basket semuanya Jadi Kayak main basket tuh Sekarang kayak Udah Udah bisa Ngidupin diri lu sendiri Bahkan ngidupin Keluarga lu sih Kayak nyokap Udah gak Nyokap-bokap udah gak perlu Ngasih uang jajan Bayar uang sekolah Jadi Itu sih Apa yang Ya perasaan gue Jadi pemain basket Itu nguntungin banget Buat gue Bisa bikin happy Bokap-nyokap gue Terus Bisa kenal Banyak orang Dari basket Bisa Nextnya Untuk nextnya Misalnya Punya temen-temen Yang seneng basket Dan Udah nawarin Kerja ini Kerja itu Terus Ada yang Ngajak usaha bareng Jadi dari basket ini Gue dapet banyak banget Lebih dari Cuman olahraga doang Bisa dapet Temen juga Banyak banget lah Lu udah kayak Mungkin Misalkan lu kerja Lu Nggak Nggak Bisa Dapet Apa ya Uang Tapi lu Nggak happy Misalkan gitu Kalau gue Udah hobi Kan gitu kan Terus gue Dapet duit Dapet temen Kayak Lengkap lah Gue di basket ini Nah Jadi gitu temen-temen Cara jadi point guard Yang baik Dan bagus Menurut Prasawa Hardianus Dan Reggie Wono Rimbar Semoga Video ini bisa memotivasi kalian Untuk jadi lebih baik lagi Dan basket Indonesia Menjadi Semakin baik Berharap juga Dengan video ini Semakin banyak nih Anak-anak muda Yang bercita-cita Menjadi pemain basket Seperti kita-kita Oke Tunggu video-video selanjutnya Untuk shooter Dan big man Oke